Halo! Welcome back with me and the FC and we are the Earth! Oke guys, jadi ini Civic Turbo White Body, Vendernya, Bampernya semua ada di chat. Jadi tinggal finishing dan fitting kambesin ini kemarin, karena kambesin kenapa terakhir? Karena kita kerjain hal-hal krusialnya dulu, jadi ini kambesinnya ya modelnya, kita bocorin akhirnya. Jadi ini sistemnya dia ada air scoop dan bisa dilepas air scoopnya kayak gini, dia bisa bolong gitu, buat simple-simple atau lebih agresif. Ada gini, dan ini bisa dipisah untuk di karbon, jadi ini ya chat, ini karbon, ini aja bisa. Jadi ini kambesinnya, dia ini bahannya Dura Flex juga, lentur. Dan udah kita fitting, ada bagian sedikit yang dipotong di sini, tapi aman, udah pasang semua. Oke, terus untuk part-partnya yang dipasang, pertama ada ini nih, Bampernya depan. Untuk bagian lips bawahnya, dia terpisah ada Bampernya, jadi ada tiga bagian. Satu, dua, tiga. Nah yang kedua dan ketiganya itu lagi di chat. Jadi ini baru Bampernya utamanya yang di chat, jadi belum kita pasang karena bawahnya belum kelar. Gitu, chatnya. Tapi udah tinggal nunggu kering doang tuh. Gitu. Terus ini fender. Vendernya udah kepasang, udah di chat juga, udah sewarna. Nggak lebih rapi ya. Terus kita kemarin lama-lama soalnya bikin-bikin tutup begininya nih. Gitu. Terus ini size skirt, tetep pakai standarnya, cuma ada tambahan lips di bawah size skirtnya. Terus ini fender belakang, udah kepasang juga. Semua, jadi ini untuk bensin aman ya. Buka tutupnya aman, nggak kena. Gitu. Aman banget. Terus, untuk fender belakang udah pasang, yang bagian pintu juga udah. Kalau buka, dia ikutan buka. Dan di bagian dalemnya ini tetep ketutup, amannya gitu. Jadi ini dalemnya ketutup, aman. Nggak rapet semua. Untuk bagian belakang masih di chat. Masih di chat. Ini. Buat yang kepo-kepo, yuk kita lihat di oven aja. Ini part-partnya. Ini size skirt. Ini size skirtnya. Terus ini lips depan. Dia warna doff gitu. Terus ini tinggal di clear nih. Ini jadi bagian bawah bempernya. Jadi bempernya itu two-piece ya. Ini bempernya two-piece dan ini bemper belakang. Tinggal di clear juga nih lemper belakang. Jadi udah siap semua. Tinggal nunggu size skirt sama kalp mesin. Gitu. Jadi tadi kita lama juga untuk memperpadukan antara mana yang gloss, mana yang doff. Karena terlalu banyak doff juga jadi mati. Mobilnya kayak kurang fancy lah. Tapi kalau terlalu banyak glossnya juga kayak kurang kombinasi gitu loh. Kayak kurang. Ada gregetnya deh mobilnya. Jadi kita tadi ngelesain itu tuh. Tapi udah aman semua. Tinggal nunggu pelek nih. Yang lebar belum. Sama air shaft. Nanti kita pasang. Ngambil nunggu body nih. Nanti kita tunggu ke lift ini. Ini karena nunggu ada mobil yang di lift. Nunggu spare part nih. C30. Nanti kita update. Air shaftnya udah kepasang. Lalu kita lihat. Ini air shaftnya udah kepasang. Air BFT. Lagi nunggu si discnya doang nih. Kemarin. Karena si discnya gak terlalu masuk ke hub. Jadi gue takut ada goyang. Jadi. Si disc. Big bracket tuh penting banget masuk ke hub tengah ya. Jadi kalau dia gak masuk. Alias diganjol. Itu malah goyang. Jadi gue. Mau nempelin banget. Biasanya kesini. Jadi biar aman. Ini gak bakal ada goyang-goyang. Karena. Sebenernya pasang big bracket kan buat safety ya. Tapi kalau malah pasangnya gak safety. Ternyata serem juga sih. Gitu. Oke. Jadi ini. Ini. Lagi mau di. Seatingin lagi semua. Baut-bautnya nanti kita pakai L. Ini buat sementara doang nih. Buat. Nempelin dulu nih. Dipasangin baut biasa. Jadi nanti diperkuat lagi pakai baut L. Dibikin. Mur gitu. Jadi. Aman banget. Gak bakal lepas. Dan. Kalau bumper depan ini. Sebuah. Udah. Treatmentnya udah bagus. Cuma ini nanti pakai grill. Standarnya Civic FC guys. Jadi. Tetap ada logo Honda nya. Kalau yang ini. Mungkin. Kita komporin pakai bumper sabre kali ya. Nanti ya. Asyik tuh. Oke. Terus. Untuk bagian interior. Si. Gak bakal se-extreme luarnya ya. Karena ini mobil tetap mau dipakai harian. Untuk perubahan yang paling kementara. Cuma di. Emblem doang. Jadi belum ada perubahan. Karena juga standarnya Civic FC udah bagus. Pengen juga sih. Gue masukin ke Civic gue. Kayaknya lucu ya. Gitu. Dan. Buat nanya-nanya Civic gue. Sabar dulu. Hehehe. Karena. Bisa liat sendiri. Ini bengkel lagi penuh banget. Penuh banget bengkel. Jadi. Aduh. Pusing gue. Kalau mau kejadian mobil gue juga. Kayaknya udah. Gak keburu deh. Jadi. Kita jogrokin dulu aja. Peleknya udah dateng. Peleknya udah dateng. Peleknya udah dateng yang baru. Terus. Atepnya. Gilang Sustanda. 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 Nanti. Pokoknya kita bocorin ya semua. Tungguin aja. Pokoknya jangan lupa. Kita punya tulis di Instagram. Linknya ada di sini. Dan jangan lupa juga subscribe. Karena subscribe tuh bikin kita semangat banget. Dan jangan lupa juga kita lagi ada giveaway sampai tanggal 30 Mei doang. Kalian langsung ikutin aja dan harus disentuh boleh di cek Nah itu dia jadi pokoknya jangan sampai tinggalan ya guys Jadi ini juga nanti gue bakal update lagi mobilnya Karena ini banyak bagian-bagian yang udah siap pasang sih sebenernya Mungkin besok posisi udah beres pasang semua bodinya Sikitnya tinggal pasang-pasang baut-bautnya nih Jadi gue gak mau nunjukin posisi kalau udah beres banget Jadi kita ini setengah jadinya gimana, beresnya gimana gitu Sama ya ada pekerjaan lah sedikit gue tunjukin gitu Terus nanti kelemahannya lampu kecil yang disini udah gak dipakai nih Dicopot karena udah ketutup fender kan Jadi lampu kecil yang samping yang gue suka banget malah hilang Tadi pengen dipaksa pasang cemen dia bentuknya karena disini nekuk Jadi gak bisa dipasang Padahal gue demen banget sih ada lampu kecil disini ya Side marker gitu gue suka banget Untuk di bumper ini side marker itu gak bisa dipasang Sayangnya itu doang sih tapi overall bentuknya keren banget Wide body juga keren banget Dan ini balik lagi gue hitung Segini guys nomornya guys Dari standar tuh 4 jari Karena ini tadinya velgnya kerata fender Jadi ini dari standar itu keluar 4 jari Yang belakang itu lebih parah lagi Yang belakang 5 jari Karena ini rata fender juga tadi Jadi dari fender standar belakang itu keluar 5 jari Depan 4 jari Jadi otomatis bagian depan lebar mobilnya itu nambah 8 jari Segini kanan kiri ya Total segini Dan bagian belakang nambah segini Gila Ini lumayan PR sih mungkin nanti di towing Apalagi kalau pelaknya nanti mau diratain sama fender Itu bener-bener nongol banget Jadi model-model kayak fender gini guys Jadi nanti pelaknya nongolnya mungkin Kalau fendernya gak ada tuh seginian Jadi ini gila banget Bocor dong Nanti lagi ya itu udah di chat Jadi tungguin aja Vendernya tinggal dipasang Dan itu bocoran juga buat kalian Ini nanti bakal keren banget Banyak banget mobil white body yang keluar dari earth di tahun ini Oke mungkin Today topic begini dulu Sorry nih rada ngaco bahasnya ya Terus yang buat nanya-nanya Ini E36 coupe lagi diapain Ini lagi di Bikinin Dudukan buat Kalau lagi balap Jadi dia kalau balap nanti mau pakai kaca akrilik Jadi lagi bikinin nanti kita update juga sih coupe Dudukan akriliknya udah jadi Nanti gayanya balap banget langsung Jadi udah jadi langsung berongkar lagi Sadis bro gue Nanti pokoknya dalamannya trondol abis Trondol ngap gitu Oke Jadi intinya begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys And be the best on earth Terima kasih telah menonton